Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya sobat Rudi Kurniwan channel sobat ya sobat hari ini saya ada di sebuah warung ya jadi yang punya mesin kukuran kelapa ini katanya mesinnya tidak hidup sobat kalau saya pusing-pusing ya laharnya tidak berat ya cuman kalau dicolokkan dia tidak hidup sobat cuman berdengung ya coba kita colokkan sobat ya tidak musing ya kukuran kelapanya tidak musing cuman berdengung halus sobat ya selamat datang di channel youtube Rudi Kurniwan channel channel tutorial seputar elektronik dan mesin tolong bantu channel ini dengan di subscribe di like dan di komen gratis melu sekian dan terima kasih wassalamualaikum coba kita lihat dulu di bagian kapasitornya sobat ya biasanya penyakit macam ini kapasitornya lemah sobat kalau tidak laharnya itu goyang ya ini laharnya bagus jadi saya coba pakai kapasitor mesin cuci sobat ya ini sepuluh ini sepuluh meko farud sobat hampir sama ya sama punya bawaannya bawaannya 8 meko farud ini kita naikkan sikit ya hidup sobat ya jadi penyakit kukuran kelapa ini cuman kapasitornya lemah sobat jadi kita pasang kembali ya cuman itu aja penyakitnya jadi sobat di rumah pun bisa ya memperbaikinya sendiri kalau ukuran kelapanya tidak mau musing ganti kapasitor sudah beres sobat jadi demikian lah ya perjumpaan kita kali ini saya akhiri dengan wabilah topik walidah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh